Hai semoga saja kena sih hatinya dia 20 guys kita bakal tembakan begitu kakabur Oh my God langsung diseruduk diriku dong untung gak seberapa sakit ya guys ya patah tulang wajah Minecraft tanah surga part yang ketiga below ya guys ya balik lagi dengan aku Teguh Sugianto berbagi like untuk suka cita terima kasih buat kalian yang udah nembusin like untuk episode yang sebelumnya like-nya tembus 35.000 dan kemarin aku juga baca-baca dari beberapa komentar katanya si Moa ini ada yang ngasih nama Momo ada yang ngasih nama Momo bagus semua sih tapi aku lebih suka Mochi dia lucu begitu ya kan sayang sekali aku baca-baca dari beberapa sumber hewan yang namanya Momo ini belum bisa dikasih nemtek ya udahlah kalau begitu kita bakal panggil dia terserah saja ya mau si Moa si Moa si Mochi pokoknya itu pasti bakal jadi menyenangkan oke nah rencananya Teguh Sugianto di video kali ini aku mau cari-cari pohon jeruk dan juga beberapa hewan begitu ya soalnya aku mau bikin armor guys kalau malem agak sedikit berbahaya disini kita harus menyelamatkan tanah surga ini oke jadi sebelum kita mulai video kali ini ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe dan bagi temen-temen yang udah subscribe terima kasih banyak jangan lupa loncengnya untuk diaktifkan ya kasih 30.000 like dong biar kita lanjut part yang keempat oke sekarang aku bakal masukin kandang dulu nih si Moa ya nanti rencananya aku bakal bikin yang besar aku baca-baca juga dari beberapa komentar kalian ada Momo yang warna biru muda ya kah kok Teguh Sugianto gak ngeliat itu pasti bakal jadi sangat bagus sekali begitu ya kan ini pohon jeruk kemudian untuk yang ini ini pohon blueberry ya kita bakal pindahkan saja rencananya aku mau bikin di sekitar sini nah kita bakal bikin yang agak sedikit lebar begitu ya kan pohon jeruknya aku bakal jerukin kemudian untuk pohon blueberrynya juga apa ini valkyrie grass sprout gak dulu deh aku bakal pajang-pajang disini saja ya kemudian kita bakal ngapain lagi oh iya aku mau bantai beberapa guys oh ini dia nih nah kita ngambilnya mesti pake kapak begitu kah semisal gak pake kapak gak apa-apa kan kawaternya hilang yaudah lah kalau begitu aku bakal pake kapak saja teman-teman ini dia kita bakal bikin perkebunan berry dan juga kalau bisa yang namanya jeruk lebih banyak lebih bagus ya kan tumbuhnya berry lama cuy kemudian si berry ini ini hampir mirip kayak di minecraft yang itu ya berry warna merah-merah itu ya tapi ini berrynya lain blueberry oke lah kalau begitu kita bakal taruh disini saja mantap sekali ini ada anaknya tuh coba lihat yang kanan ada ibunya dua lagi ya gila sih gila gila oke guys kita bakal coba panen-panen lagi beberapa yang namanya berry-berry ini untuk stok makanan kita begitu ya kemudian sebelah sini juga pokoknya kita bakal ambil semua dah lumayan kita kan bisa jual-jual juga kepada si om bota oh iya kita belum menyapa si om bota udah pagi hari nih halo om bota bagaimana kabarmu tiga hari tak bertemu begitu ya kan pokoknya teguh-jual juga bakal selang-seling deh mungkin sana sempi kemudian tanah surga begitu ya sana sempi tanah surga begitu ya kan biar kalian juga gak bosan katanya aku baca dari wiki yang namanya sepir ini jahat guys katanya sih gitu tapi kok dia kayak kayak ngikutin aku ya kalau digambar sih gambarnya hijau harusnya kamu gak jahat kan oh dia gak jahat guys dia gak jahat loh guys bisa dijinakin gak nih kalau bisa dijinakin kayaknya gak mungkin deh yaudah lah kalau begitu kita bakal kalahkan dia saja ada beberapa bug yang katanya bisa membuat dia jadi baik oke meninggal kamu oh jadi wall juga jadi cloud wine oh iya dia kan makhluk awan begitu ya kan dia kan awan yang bisa bergerak ini dia guys aku ngincer si buruka ini tapi khawatirnya aku diseruduk sampe meninggal begitu ya kan jadi 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 aku bakal ngincer yang ini dulu nah tiger dulu ya tiger disini hampir mirip kayak sapi ini namanya tiger head ini guys bisa dibuat armor keren kan coba kita cari lagi beberapa tiger oh itu dia I see you mau warna biru aku bakal bikin namamu jadi apa sih apa sih ya ampun aku kena racun guys oh my god ada bird di atas itu kalau udah full itu baru kita dapet efek racunnya ya guys ya tapi semisal gak full kita gak dapet efek dari racunnya kayak begitu sih oke lah kalau begitu di atas lagi kocak kok emang ya kan kita mesti mengedap-ngedap jadi maling telor bukan maning tapi jadi maling telor ini guys sabar 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 mungkin aku bakal pake ini aja ya biar dunia tanah surga ini tidak ancur-ancur amat halo momoa halo mochi halo moni halo mona diliatin dong aku dong gak 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 aku cuma mau ngambil hah kalian belum bertelor what belum bertelor guys yaudahlah kalau begitu kita bakal tungguin saja ya nanti ya aku bakal catat koordinat 571 dan juga 305 itu ada pohon emas juga sih kita mau ambil juga gak lumayan itu katanya yang bisa menghasilkan yang namanya golden ember guys bang gunanya golden ember buat apaan bang belum ada belum ada tapi kayaknya cukup langka sih ini coba liat ya pohon-pohon disini yang paling banyak ya pohon skyroot dan juga yang warna putih ini kayak birch begitu ya yang ini adalah pohon golden ember root namanya kita bakal ambil pake ini kah oh jadi guys lumayan jadi skyroot dan juga jadi ini ya golden ember kalau dijual sih lumayan juga gitu ya kan mungkin kan kita bakal tebang gak usah lah guys ada satu lagi gak kayaknya ada sih di bagian atas sana yaudahlah kalau begitu kita bakal tebang saja ini pohon lumayan juga buat stok-stok kayu begitu ya kan jujur aku belum mining sih guys disini itu miningnya ada kayak iron ada kayak gold cuma namanya beda temen-temen ada yang zanit ada yang graffiti dan juga ada yang arkenium itu keren sih pokoknya kalian ikutin aja terus dari surifal tanah surga ini ya disini tuh semuanya baru pokoknya keren dan juga indah dan katanya di atas sana itu ada dunion ada sebuah penjara yang harus kita selamatkan oke kita bakal makan dulu makan dulu cey mantap sekali tiger hide yang aku dapet berapa nih sebanyak-banyaknya lah ya sebanyak-banyaknya aku bakal kalahkan dirimu tiger mantap sekali kalau yang ini jadinya cuma bulu si kirit enggak dah aku bakal cari tiger-tiger saja oke disini juga ada beberapa yang namanya tanaman berry kita juga boleh ambil-ambil dong lumayan begitu ya buat stok makanan apalagi makanannya si moa tadi kalian bisa lihat sendiri sudah berhari-hari si moa gak nge-heal lagi jadi kita perlu kasih makan dia yang namanya moa fit biar dia kembali fit oke ada slime guys wah ini lumayan ya kan kita bakal kalahkan saja dia soalnya si slime-slime ini biasanya ngasih kita sweet gel yang kemarin kalau kalian lihat di episode yang pertama itu fungsinya hampir mirip kayak bone meal guys bisa menyuburkan jadi apa ini sweet sugar jadi kue guys jadi sweet sugar misal kita juga ngelihat kayak telur-telur kita bakal ambil juga temen-temen nanti aku bakal bikin peternakan moa yang paling besar oke wah banyak sekali ya kelinci-kelinci surga ya pada melompat-melompat coba lihat permisi om hehehe hehehe ada tiga guys sabar 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 coba aku ambil dulu bye-bye bye-bye aku takut dia marah soalnya guys yaudahlah udah jauh kayaknya dia udah gak nyerang aku lagi kalau begitu sekarang udah mulai malam tidur dulu lah ya tidur dulu guys ini kita juga ngelihat bangunan baru nih beda sama yang itu ya kan aduh kasurku jauh lagi kocak parah hehehe aku kira aku bawa kasur ternyata tidak ya sudahlah kalau begitu terpaksa kita harus jalan kaki sebelum malam aku gak tau di malam hari ada makhluk apa aja selain si Tempes kalian tau Tempes kan makhluk yang bisa terbang mirip kayak kecoa dan dia bisa ngeludahin jigong guys hehehe I hate that oke langsung tidur semoga kali ini Teguh Sugianto gak nembus dinding lagi ya semoga saja soalnya posisi dari kasurnya udah aku perbaikin yeee mantap sekali aku masukin sini lagi gak telurnya jangan dulu dah hehehe jangan dulu guys oh ya tunggu 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 coba aku cek dulu ya disini Moavit bukan Moavit Tiger Hide nah Tiger Hide aku cuman dapet 13 langsung kukraf aja ya biar dia jadi topi setidaknya tiger hide hood mantap kemudian ada 8 aku bakal bikin yang namanya jaket bukan chest plate ya tapi jaket ya kita coba pake cuy ho 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 udah coba liat aku mirip jadi kayak samurai guys widih keren sekali kemudian mungkin untuk pedangnya pedangnya juga mulai habis-habis gitu ya kan kita bakal bikin lagi pedang yang terbuat dari skyroot bang kenapa gak bikin pedang dari holistone bang dari batu kan itu harusnya lebih bagus lebih sakit begitu ya kan dan gak-gakbang rusak jangan guys ini efeknya aku suka banget sih double drop cuy jadi loot yang kita ambil itu 2 kali lipat oke kemudian untuk telur aku bakal masak lagi sebelah sini sovelnya aku ngorbanin yaudahlah gak apa-apalah aku juga gak sebenarnya butuh kok kalau dari sovel kemudian untuk bahan bakar disini ini menggunakan yang namanya ambrosium shard masukin dong nah mentep sekali ya kita bakal kasih 4 harusnya udah lebih dari cukup sambil kita goreng-goreng kemudian sekarang Teguh Sugianto mau bikin yang namanya ini juga crossbow nah crossbow disini tuh ada 5 macam bisa dibuat dari skyroot yang pastinya ability-nya double shoot wow gila banget dan 4 pierce damage wow gila guys artinya tembus ya kalau pierce ya kemudian kalau yang ini spread shot wah aku bakal bikin yang ini aja yang terbuat dari batu guys coba kita lihat ya holy stone 2 kemudian skyroot stick dan juga cloud wine oke sabar sabar aku bakal ambil dulu beberapa batu holy stone sebanyak 2 kemudian jadilah dia yang namanya itu ini kan nah langsung kita plus begini yes aku dapet senjata baru holy stone crossbow ini adalah senjata suci yang sudah diberkai dikaruniai untuk kita untuk menyelamatkan dunia yang satu ini ya tentunya yang namanya crossbow itu butuh anak panah teman-teman scatter glass bolt ini adalah peluru atau anak panah dari crossbow ya guys ya cara bikinnya itu hampir mirip kayak panah cuma bedanya dia gak menggunakan flint tapi menggunakan scatter glass sharp kalau gak salah Teguh Sugianto punya sih beberapa begitu ya kan ini dia ya crude scatter glass ini gunanya bisa dibuat dekorasi juga itu bakal jadi keren banget nih coba lihat ya ini bisa di craft dia bakal jadi kayak begini nah itu ya jadian dekoratif-dekoratif atau ini kalau kita craft juga dia bakal jadi yang namanya scatter glass sharp nah begitu guys kalau begitu langsung aja lah ya oke satu lagi kalau kita pencet tombol ini ini adalah tampilan yang sesungguhnya sesungguhnya di minecraft tanah surga keren banget kan dimana kalian bisa ngeliat ini ada relic ada handwear ada ring wow udah hampir mirip jadikan RPG begitu ya kan ada charm juga ada negwear ada relic ini armor kita tokonya ini keren banget guys ada discovery juga dimana kita bisa ngeliat encyclopedia tanaman apa aja yang berhasil kita temukan monster apa aja yang berhasil kita temukan seperti itu guys pokoknya ini keren banget begitu ya kan oke lah kalau begitu kembali ke topik sekarang Teguh Sugianto mau bikin pelurunya dari dari crossbow hampir lupa lagi dong ini aku bakal craft aja semuanya begitu akan jadi 12 kemudian sebelah sini kita bakal kasih stick sticknya kurang gak sih kurang kayaknya ya sabar 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 satu resep jadinya 4 buah disini aku punya 12 scatter glass artinya kita bakal punya 48 oke sudah jadi dengan begini harusnya kita bisa nembak banyak sekali makhluk-makhluk jahat dari jarak jauh ya coba kita pake guys mantap wow seperti ini cuy penampakannya coba aku tembak ke I-Core Petal saja ya piu luar biasa sih coba aku sneak sama klik kanan piu langsung meninggal guys sabar 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 coba aku reload juga kemudian aku bakal tembakan lagi wow jadi 3 cuy luar biasa sekali tapi pendek ya kan pendek banget piu wow luar biasa yaudahlah I-Core Sproutnya aku tanam lagi guys soalnya nanti kalau udah gede katanya dia bakal jadi I-Core Petal begitu ya ini cukup berguna buat kasih makan untuk si Moa oke kalau begitu sekarang coba kita kembali lagi ke misi kita mencari beberapa Tiger-Tiger kemudian setelah Tiger udah ship kita bakal kalahkan si Burukai-Burukai itu ya kan kita dapet daging dan juga Tiger Hyde-nya sebanyak 4 dengan 4 harusnya aku bisa bikin yang Boots kan oke jadilah dia Tiger Hyde Boots mantap sekali kita bakal pake jujur ini hampir mirip kayak lead gitu ya kayak leader begitu ya tipis cuy gak seberapa tebel ya sudahlah kalau begitu sekarang aku bakal cari lagi beberapa Tiger-Tiger atau kalau enggak kita mau masuk ke sebelah sana kah ntar lagi ya guys ya sabar-sabar serahkan hartamu Tiger mantap sekali kemudian coba kita masuk ini bangunan apaan nih hah bisa nembus bawah juga kah oke permisi um masuknya dari mana ya dari atas begitu kah wah ada pintu disini guys disini ada pintu wow wow ini luas juga begitu ya ini jujur luas kalau yang ini ada chest coba kita lihat kosong kosong kalau yang ini kayaknya buku ya guys ya tuh jadi buku guys oh my god berarti ini semacam kayak ruang perpustakaan kalau kita naik kesana apa ya isinya ya kita coba lihat dari luar saja teman-teman kayaknya kosong sih dan gak kerasa udah mulai malam lagi begitu kah ya ampun udah mulai malam lagi oke lah kita bakal menuju jalan ke pulang sambil kita cari beberapa tiger guys aku butuh satu celana yang terbuat dari tiger hide nah di bagian sini juga ada pohon jeyuk mantap sekali bakal aku ambil pohon jeyuk kemudian ada tiga lumayan guys ini bakal jadi kebun pohon jeruk pertama kali untuk Teguh Sugianto oke sekarang hari ketiga dari episode yang kali ini ya nih coba lihat akhirnya almor kita sudah full set dari tiger hide kalau begitu kita bakal ngincer dari yang namanya buru kai semoga saja kena sih halnya dia 20 guys kita bakal langsung tembakan begitu kah kabur oh my god langsung diseruduk diriku dong untung gak seberapa sakit ya guys ya patah tulang awo ca tuh indikator di atas ada tulisan patah tulang coba kita serang dari jarak jauh saja ya piu mantap sekali kemudian no 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 patah tulang lagi diriku oh my god ini kalau semisal udah full patah tulangnya kayaknya Teguh Sugianto jalannya bakal pelan banget begitu kah kayaknya begitu ya guys ya kita bakal bar-bar saja coy serang dia coy gak sakit koca dikit lagi meninggal Teguh Sugianto yes berhasil aku mendapatkan yang namanya buru kai pel sebanyak 2 doang ya padahal butuh banyak sih harusnya Teguh Sugianto ngalahinnya pake skyroot yang sword biar dapetinnya double dan lihat di depan masih banyak sekali buru kai-buru kai oke kita bakal semangat saja ya oke guys kita bakal pulang lagi ya Teguh Sugianto sudah mendapatkan banyak sekali tanaman Jeyo dan juga yang namanya Blueberry kalau begitu kita bakal langsung tanam-tanam lagi jejerin disini aja ya kan tuh coba lihat udah jadi pergebunan paling besar di tanah surga kemudian tadi yang Jeyuk mana ini dia ya Orange Tree mantap sekali kita bakal jejerin juga ya kan wow dengan begini kita gak perlu cari makan lagi kayaknya sudah ya katanya kalau kita gabungin purple sweat gel dan juga sweat sugar dia bakal jadi yang purple sweat jelly aku gak tau ini gunanya buat apaan tapi kayaknya gunanya hampir mirip dengan si bone meal ya gak sih kok dimakan cuy bisa dimakan lucu lucu banget oke lah kalau begitu sekarang udah mulai sore lagi dan tadi Teguh Sugianto juga udah berhasil mendapatkan 24 dari buru kaipel ya kita bakal langsung bikin wow lebih keren yang ini kayaknya temen-temen sekarang kita bakal ganti baju celana, baju, semuanya dan juga topi wow guys look at this Teguh Sugianto gak keliatan matanya matanya menyamping gitu ya kan yaudahlah guys sekiannya mungkin sekian dulu ya video kita kali ini jadi bagi temen-temen yang suka jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe jangan lupa loncengnya untuk diaktifkan oke kasih 30 ribu like nanti Teguh Sugianto bakal lanjutin lagi Minecraft Tanah Surga episode yang selanjutnya ya yang pastinya bakal bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video yang akan datang see you next time men bye bye halo kamu MOA Teguh Sugianto punya satu hadiah buat kamu ini Blueberry Moafit nah kan betul gunanya buat ngeheal dia ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax